Pusaka Pedang Embun Jilid 3 Menghelah nafas sebentar, si orang tua baru menjawab pertanyaan liengeng, katanya, siau muai, sekali lagi atas pertolonganmu ku ucapkan banyak terima kasih. Ah, sebetulnya aku sudah tidak mempunyai sanak famili, keadaanku sedang melarikan diri dari kejaran-kejaran orang, hingga sampai di sini, maksudku mengunjungi kawan karikku tapi ternyata ia sudah pindah entah kemana. Dalam perjalananku aku sangat tergesa-gesa, hingga lupa makan lupa minum guna menyelamatkan nyawaku dari kejaran-kejaran orang, begitu aku sampai di sini, tiba-tiba terserang penyakit, hingga seluruh tubuhku menjadi lemes dan tidak bisa digerakkan barang sedikitpun, lebih-lebih dalam keadaan sudah beberapa hari tidak makan, maka aku jadi lebih tidak bertenaga, berjalan selangkah saja aku tidak mampu. Si omo ai mengenai pertanyaanmu siapa namaku, aku kira maafkan, cukup kalau kau mau panggil aku, panggil saja dengan sebutan lo Tian Kiong. Berkata sampai di situ ayah liengeng mendadak muncul di tempat itu, katanya, hai, engjie, dalam hujan salju seperti ini mengapa kau berkeliaran di tempat ini, eh, siapa orang tua itu? Mengapa ia berada di sini? Menyaksikan ayahnya datang, liengeng merengek-rengek kepada ayahnya sambil mi megang lengan ayahnya ia berkata, ayah, lopek ini sudah beberapa hari tidak makan, ia juga sedang sakit, melihat keadaan demikian, aku sudah mengambilkan beberapa potong bakpaudan. Seteko air teh untuk diberikan kepadanya, sungguh kasihan lopek ini, ia menderita penyakit bengek. Mendengar penuturan anaknya, li siang hui mengangguk-anggukan kepalanya, kemudian ia bertanya kepada orang tua itu, siapa nama dan senya serta datang dari mana? Orang tua itu menjawab, si ecu, dengan terus terang ku katakan sebetulnya aku sudah tidak punya sanak saudara, rumah pun tak ada, karena mengingat dahulu ada kawan karibku di sini, maka aku datang kemari untuk minta bantuannya tinggal di rumahnya, sebetulnya aku adalah seorang yang sedang buron dari perkumpulan Kolohwe. Sebelum aku masuk anggota Kolohwe, aku suka mengembara ke sana kemari menyumbangkan sedikit tenaga menolong pihak lemah, pada suatu hari, ku dengar ada perkumpulan Kolohwe, di mana perkumpulan itu katanya terdiri dari kaum pendekar-pendekar budiman, pembela keadilan dan kebenaran, karena tertarik oleh moto semboyan itu aku segera masuk menjadi anggota perkumpulan tersebut, tapi setelah tujuh tahun aku menjadi anggota perkumpulan itu, ah, ternyata itu adalah perkumpulan bangsa manusia berhati binatang, ketika aku sadar, sudah terlambat, maju berat, mundur pun sulit, tapi jiwaku tidak bisa lama-lama bercampur gaul dengan bajingan berkedok pendekar budiman, aku melarikan diri, dikejar-kejar oleh anggota perkumpulan itu sampai di tempat ini aku jatuh sakit. Li Xianghui mendengar penuturan itu terkejut, tanyanya, ah, jadi kau juga salah seorang anggota perkumpulan Kolohwe? Apa mau dikata, kata orang tua itu menghela nafas. Nasi sudah jadi bubur tidak perlu diceritakan panjang lebar, menyesal pun tak ada gunanya. Loko berkata lagi Li Xianghui, lebih baik kau tinggal dulu di sini, rumahku masih cukup kamar, Saat ini musim dingin jangan berkeliaran tidak ada tujuan, lebih-lebih kesehatan Loko merosot begitu rupa, tinggallah bersamaku, nanti setelah musim dingin berlalu, baru Loko melanjutkan perjalananmu. Loko adalah panggilan yang lazim kepada orang yang sederjat atau kedudukan lebih tinggi darinya. Mendengar ucapan Li Xianghui orang tua itu lalu berdiri dengan susah payah kemudian membongkokkan tubuhnya memberi hormat dan berkata, Terima kasih atas kecintaan Siacu, Budi baik Siacu tidak akan kulupakan seumur hidup, bila saja Tuhan memberi umur panjang, pasti suatu hari akan kubalas Budi besar Li Siacu ini. Li Xianghui berkata lagi, Loko tidak usah berkata begitu, poh sudah seharusnya kita sesama manusia saling tolong menolong tidak perlu dipikir panjang. Mari ikut kami pulang ke rumah. Li Xianghui, Li Engeng berjalan pergi diikuti si orang tua. Engjie, berkata Li Xianghui sesampainya di rumah. Bersihkan kamar untuk lopek ini istirahat. Hari berganti hari, waktu diliwatkan begitu cepat, sebulan telah berlalu. Seperti biasa sore itu Li Xianghui suami istri, Li Engeng dan orang tua yang ditolong mereka, duduk-duduk di meja ruangan tengah sambil minum teh. Tampak mereka merupakan satu keluarga ideal. Meskipun si orang tua itu tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, tapi Li Xianghui sudah menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Selama satu bulan itu, mereka merawatnya dengan penuh perhatian, sampai penyakit bengeknya sembuh. Li Xianghui, tiba-tiba orang tua itu memecah kesunyian. Sudah satu bulan aku tinggal di sini menerima budi baikmu, sebenarnya aku merasa sangat malu. Terhadap keluarga Li, aku masih menyembunyikan asal lusulku yang sebenarnya, maka hari ini aku ingin menceritakan hal yang sebenarnya, siapa dan orang macam apa aku ini. Tanda petik. Loko memotong Li Xianghui. Kita sudah seperti saudara sendiri, apa yang kau anggap perlu diceritakan tuturkanlah, mengenai selama ini Loko tidak menerangkan asal lusulmu. Aku pun mengerti, dalam keadaan dikejar-kejar oleh orang kolohwe, sudah tentu Loko harus berhati-berhati dalam keadaan tubuh lemah dan penyakitan. Orang tua itu berkata lagi, aku Siong nama Pek Chiao, orang-orang rimba perselatan menyebutku Siong Kiong Kiamong Pek Chiao. A-a-a-a tanda serulis yang hui terkejut, ternyata Loko adalah Siong Kiong Kiamong Pek Chiao yang namanya menggetarkan lima provinsi barat dan selatan. Ternyata orang tua yang menyebut dirinya Loko Kiong, yang selama satu bulan tinggal dalam rumah keluar gali, adalah Siong Kiamong Pek Chiao yang namanya ditakuti lawan disegani kawan, karena sifat-sifat ksatria yang dimiliki oleh Siong Kiong Kiamong Pek Chiao, membela yang lemah membasmi yang kuat tapi jahat. Siong Kiong Kiamong Pek Chiao berkata lagi, Siong Kiamong Pek Chiao, sebetulnya aku bukan takut mati, melarikan diri dan orang-orang Kolohwe semula. Aku memasuki perkumpulan itu tertarik oleh moto semboyan golongan Kolohwe membelah keadilan dan kebenaran. Tapi setelah menjadi anggota selama beberapa tahun baru ku ketahui bahwa moto yang dipergunakan mereka adalah kedok belaka. Belakangan aku juga dapat mengendus tentang sebab-sebab menghilangnya saudara angkatku Tio Ban Leong suami istri. Loko, Li Xianghui memotong lagi. Apakah menghilangnya si pendekar Raja Wali Mas Tio Ban Leong di bawah tangan jahat mereka? Saat ini masih kurang jelas, tapi pasti ada hubungannya dengan perkumpulan Kolohwe. Dengan tidak disengaja aku berhasil menemukan satu barang bukti milik Tio Ban Leong terdapat dalam kamar penyimpanan senjata Kolohwe. Barang apakah itu? Loko tanya Li Xianghui. Maaf, kata Ong Pek Chiao, bukan tidak sopan. Terhadap saudara Li, tapi karena soal ini masih dalam penyelidikanku. Juga akibat barang itulah aku dikejar-kejar oleh orang-orang Kolohwe, maka aku belum bisa menyebutkannya, kuatir kalau-kalau keluarga Li bisa terseret dalam persengketaan ini. Peristiwa lenyapnya Tio Ban Leong secara misterius, sebelum dapat ku bikin terang, maka terpaksa aku harus menerima hinaan orang-orang Kolohwe dengan sabar. Karena persoalan ini juga menyangkut dengan beberapa golongan iainya. Li Xianghui mengangguk-anggukan kepala suasana dalam ruangan itu menjadi hening. Sin Kiong Kiamong Pek Chiao berkata lagi, Li Xianghui, kalau tidak keberatan, aku yang bodoh ini ingin menurunkan kebodohanku kepada Putri Muli Engeng. Hitung-hitung untuk sekedar kenangan semasa aku tinggal di sini. Ong Loko, jangan merendah diri, soal kau hendak menurunkan ilmu silat, aku tidak keberatan, tapi apakah anak itu bisa cocok menerima semua kepandayanmu, anak itu agak nakal, masih suka main-main, aku pernah melatih ia ilmu silat tapi merasa kewalahan mengajarinya. Ong Pek Chiao tertawa lalu katanya, selama satu bulan ini, Putri Mug Engjie begitu telaten. Meriawat diriku, ah rupanya ia berjodoh denganku. Wiehoweng, Ibu Lieng Eng yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata, Ong Tai Hiap, harap kau banyak sabar menghadapi putriku yang binal itu. Ong Pek Chiao tertawa mengangguk-anggukan kepala, diikuti oleh suara tawa ramai Li Xianghui, hingga ruangan itu ramai dengan suara tawa-tawa riang mereka. Besok paginya, Lieng Eng mulai menerima pelajaran ilmu silat dari Sin Kiong Kiam Ong Pek Chiao, kemudian diberikan latihan pelajaran ilmu pedang. Perputaran hari ternyata begitu cepat, tiga tahun telah dilewatkan. Lieng Eng sudah mewarisi ilmu silat dan ilmu pedang dari Sin Kiong Kiam Ong Pek Chiao. Selama itu, keluarga Li melayani Sin Kiong Kiam Ong Pek Chiao dengan baik, bahkan sudah menganggap mereka sebagai guru dan murid. Dua tahun kemudian, Lieng Eng sudah mencapai umur tahun, ia sudah mahir betul semua kepandayan yang diajarkan oleh Ong Pek Chiao. Pagi itu musim semi, burung-burung masih berkicau, daun-daun pohon masih berembun. Di dalam ruangan tengah rumah keluarga Li terdengar Ong Pek Chiao berkata, Lieng Eng, sudah cukup waktunya aku harus meninggalkanmu, semua ilmu kepandayanku sudah kawarisi dengan sempurna. Tanda petik, suhu, dengan suara terisak tanpa bisa dibendung air mat celi Eng Eng meleleh di kedua pipinya. Jangan kau bersedih, cepat Ong Pek Chiao berkata lagi. Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan, di situ ada kelahiran pasti ada kematian, lebih-lebih kau yang sudah memiliki ilmu kepandayan harus berhati kuat menghadapi segala macam kesulitan dan cobaan-cobaan hidup. Li Eng Eng mengangguk, ia menyusut air matanya yang turun deras di pipinya. Ong Pek Chiao sudah berkata lagi, ilmu pedang sudah kau warisi dengan sempurna, hari ini, aku akan menyerahkan padamu sebilah pedang pusaka Ang Lopo Kiam, sebelum pedang itu kuserahkan padamu, lebih dulu kau harus bersumpah. Tidak menggunakan pedang itu untuk kejahatan. Harus kau pergunakan pedang Ang Lopo Kiam untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menolong yang lemah menghancurkan yang jahat, bersediakah kau menjalankan sumpah itu? Li Eng Eng hanya menganggukkan kepala, ia agak heran karena Sang Guru memiliki itu pedang pusaka Ang Lopo Kiam. Selama lima tahun ia mengawani Sang Guru belum pernah melihat Sang Guru membawa pedang atau menyebutnya bahwa ia memiliki itu pedang Ang Lopo Kiam, juga ucapan-ucapan Sang Guru sangat serius, tidak. Seperti hari biasa, selalu gembira dan tertawa-tawa dalam melatih Li Eng Eng ilmu silat. Selagi ia masih terheran-heran, Ong Pek Chiau segera berkata lagi, cepatkah sediakan meja sembah yang untuk upacara angkat sumpah. Li Eng Eng segera menjalankan perintah suhunya menjalankan sumpah. Setelah upacara sumpah selesai, Ong Pek Chiau menarik sebilah pedang dari belakang gegernya, segera diserahkan kepada Li Eng Eng, sambil berkata, gunanya pedang Ang Lopo Kiam ini untuk menyumbangkan Dharma Baktimu menolong si lemah, menghancurkan si jahat, sesuai dengan sumpahmu. Li Eng Eng menyambuti pedang itu, seretia. Cabut pedang dari serangkanya, maka di sana tampak sinar putih kemiluan menimbulkan rasa dingin di sekitar ruangan itu. A-a-a-a-a, Li Eng Eng berteriak girang, sungguh indah pedang ini, lebih-lebih ukiran kepala macan-macanan di atas gagang pedang, belum pernah aku melihat pedang seindah ini. Ong Pek Chiau berkata lagi masih dengan sikap seriusnya, Eng Jie, pedang itu jarang ada tandingannya di dalam dunia, barang pusaka yang sulit didapatkan tidak sembarang orang bisa memiliki pedang itu. Hanya ku minta jangan sekali-kali kau melanggar sumpahmu. Baik suhu, kata Li Eng Eng sambil berlutut di hadapan suhunya. Bangunlah kata Ong Pek Chiau sambil melangkah keluar meninggalkan Li Eng Eng. Keesokan harinya pagi-pagi setelah Ong Pek Chiau pamitan dengan keluarga Li Xiang Hui suami istri, berketoprakan suara kaki kuda meninggalkan kota Sin Chiu Hu. Li Eng Eng sejak menerima pedang pusaka pemberian suhunya, dalam pengembaraan di dunia Kang Ou Ia menyumbangkan Dharma baktinya, banyak rakyat menerima budi pertolongannya, hingga akhirnya ia mendapatkan gelaran botai Tiong Kiam, si pedang macan betina Li Eng Eng. Tidak sedikit penjahat-penjahat dibuat kucar kacir. Terakhir mengubrak abrik sarang perkumpulan berandal Hek Hiehwee di gunung Oopoksan setelah mengikuti riwayat hidup Li Eng Eng, mari kita kembali mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam kelenteng rusak. Hujan masih turun deras, kilat berker depan memecah kegelapan, petir mengguruh di langit gelap. Botai Tiong Kiam, si pedang macan betina Li Eng Eng berhasil membunuh gerombolan si raja penyamun bos yang ia memasuki ruang Tiong 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 mengganti pakaian. Dalam keadaan telanjang bulat, tiba-tiba berkeredap kilat menerangi jagad, tampak sekelebatan bentuk tubuh Li Eng Eng yang padat berisi berkulit putih mulus. Keredepan kilat mengejutnya si pedang macan betina, dengan gerak refleks ia menutupi buah dadanya dengan kedua tangannya. Tapi teringat bagian vitalnya juga dalam keadaan melompong, cepat kedua tangannya itu diturunkan untuk menutupinya pula. Gerakan itu begitu cepat, secepat sinar kilat mengkeredap, secepat suara mengguruhnya halilintar di udara. Secepat itu pula, melayang sesosok tubuh, dengan ringan menyambar tubuh si pedang macan betina Li Eng Eng. Li Eng Eng terkejut, kagetnya tidak kepalang, mengelakan datangnya samberan itu, tangan didorong ke depan menghajar si penyerang gelap, lalu lompat ke arah di mana ia letakkan pedang anglopo kiamnya. Si penyerang gelap itu juga memiliki gerakan yang lebih cepat, begitu si pedang macan betina bergerak ia menyambar ke arah suara gerakan si gadis. Si pedang macan betina kembali menghujani si penyerang gelap dengan pukulan-pukulan mautnya. Si penyerang gelap memapaki datangnya serangan si pedang macan betina. Kedua kekuatan beradu. Dokter dengar suara benturan tangan. Dalam suasana gelap gulita, begitu si pedang macan betina sudah dapat mengetahui dari hasil. Benturan tangan tadi bahwa si penyerang gelap memiliki tenaga kekuatan beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Demi menjaga kehormatannya, meskipun Li Eng Eng tahu kekuatan lawan berlipat ganda dari kekuatannya sendiri, ia tetap mengadakan perlawanan gigih. Hujan tambah deras, berderap-derap menimpa genting-genting kelenteng rusak. Pertarungan di dalam ruang Tian Ong Tian masih berlangsung. Pertempuran perebutan mustika. Si pedang macan betina mempertahankan mustikanya dengan sekuat kemampuan yang ada, sedang si penyerang gelap merangsang tubuhnya ingin mencicipi mustika itu. Tubuh si pedang macan betina tertubruk si penyerang gelap, tubuh itu jatuh bergulingan diikuti oleh tubuh si penyerang gelap. Terjadi pergumulan seru, si pedang macan betina bergulingan, sedang tubuh si penyerang gelap turut bergulingan mendekat tubuh si gadis. Hujan masih mengocor turun dari langit, pergumulan terus berlangsung, satu bertahan, satu menyerang. Dua insan bergulingan di dalam hujan lebat, udara sangat dingin merangsang tubuh. Suhu udara yang demikian dingin, gesekan kedua tubuh insan yang bergulingan satu bertahan satu menyerang, akibat gesekan-gesekan kulit. Kedua insan itu, menimbulkan satu cita rasa pada masing-masing tubuh yang bergeser. Sukma si macan pedang betina tidak luput dari rasa yang timbul dari akibat pergesekan kulit-kulit mereka dalam hujan dingin seperti itu. Rasa hangat tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Napasnya sangat sengal. Rasa itu timbul dari akibat gesekan-gesekan kulit tubuh si penyerang di bagian buah dadanya yang mengkal, menyelusuri seluruh hurat-hurat sendi dalam tubuhnya. Rasa rangsang yang tiba-tiba muncul itu bercampur aduk dengan rasa kemarahan, mempertahankan kehormatan, liengeng dalam mempertahankan mustika pusakanya. Pertempuran berlangsung terus, bergulingan kian kemari, sedang hujan turun semakin deras seakan irama musik mengiringi pergulatan itu. Liengeng merasakan rangsang aneh pada tubuhnya bercampur dengan rasa marah meluap-luap, tetap masih bertahan bergulingan, tangannya merabah-rabah ke lantai mencari pedang pusakanya. Pergumulan merebut pedang pusaka masih berlangsung. Tubuh si pedang macan betina akhirnya tambah lama tambah melelah, sedang rangsang-rangsang menyerang sekujur tubuhnya makin memuncak. Akhirnya. Akaha, jangan, jangan, aduh. Uh terdengar suara rintih perlahan si pedang. Macan betina lah tidak berkutik lagi. Nasi sudah jadi bubur. Si pedang macan betina liengeng merintih-rintih, rasa rangsang tubuhnya memuncak. Tubuhnya lemah lunglai. Tubuh si penyerang gelap selesai membuang tai macannya di dalam tubuh si pedang macan betina. Sesudah itu, dia berkelebat lompat keluar ruangan Tian Ong Tian melalui jendela yang sudah rusak. Hilang lenyap di telan kegelapan, diiringi irama musik air hujan berderap-derap jatuh ke bumi. Si pedang macan betina, setelah sadar kehilangan mustikanya, juga dalam masih keadaan lemah melejit mengejar bayangan itu. Tapi bayangan si pencuri mustika sudah lenyap di telan kegelapan malam. Tangannya merabah-rabah mencari pedangnya. Dengan tangan kiri memegang sarung pedang. Tangan kanannya menarik pedang dari sarungnya. Seret, ruangan Tian Ong Tian yang gelap menjadi terang-benderang di sinari-sinar pedang. Dia berhasil mempertahankan pusaka pedang, tapi kehilangan pusaka gadisnya. Tampak jelas tubuh si pedang macan betina, rambutnya awut-awutan, mukanya pucat pasi di pipinya meleleh air mata. Segera ia ayunkan pedang anglopo kiam membabat lehernya sendiri. Maksudnya hendak bunuh diri. Pedang anglopo kiam berkeredapan sampai di tengah udara, membabat ke arah leher si pedang macan betina, tiba-tiba telinga si pedang macan betina mendengar suara beberapa langkah kaki orang di sekitar kelenteng itu. Ayunan pedang anglopo kiam tertahan, semangat liengeng bangun kembali. Untuk menuntut balas lebih dahulu terhadap si pencuri mustikanya. Pedang anglopo kiam masuk kembali ke dalam sarung. Liengeng cepat memakai pakaian kering, lalu berlari keluar ruangan kelenteng di mana tadi terdengar suara derap langkah kaki orang. Rombongan piausu yang tidur melingkar di depan ruangan Tian Ong Tian terkejut, semua orang terbangun. Belum lenyap perasa kejut mereka di sana sudah meluncur datang empat bayangan, dalam keadaan gelap itu tidak tampak jelas wajah-wajah mereka. Kerlap, kerlap. Dua kali sinar kilap menerangi ruangan dalam kelenteng, tapi masih tidak tampak jelas wajah orang-orang pendatang, mereka menghadap ke dalam kelenteng. Sedang wajah si pedang macan betina yang menghadap keluar sudah tampak jelas sekelebatan di sinari-sinar kilap. Hai, 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 terdengar suara tawa menyeramkan dari salah seorang dari keempat orang pendatang itu. Katanya kemudian, sekali ini giliranku, hai, 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 hai. Ketiga orang lainnya berbareng mendengus. HMMM. Tanda petik. Tiba-tiba ruangan depan kelenteng yang gelap pekat itu berkeredapan terang-benderang, pedang ang pokiam si pedang macan betina berputaran menyerang empat orang pendatang itu. Keempat orang itu berpencaran, mengelakan datangnya samberan sinar pedang ang lopokiam. Tahan pedangmu terdengar bentakan dari salah seorang dari keempat orang itu. Li Eng Eng hanya mengeluarkan suara dengusan. Orang itu sudah berkata lagi, ku nasihatkan lebih baik jangan banyak tingkah di depanku. HMMM, sayang sekali kalau tubuhmu yang menggiurkan harus mati cuma-cuma, poh daripada keneraka lebih baik ke sorga. Hai, hai, hai. Kelap, sinar pedang ang lopokiam memapas betang leher orang yang bicara tadi. Sundel bentak orang itu setelah mengelakan serangan pedang ang lopokiam. Kalau mau cepat mampus, bilang saja. Aku tak sungkan-sungkan menuruti kehendak hatimu. Keluarnya pedang ang lopokiam dengan menimbulkan sinar berker depan dua kali, telah membuat ruangan yang tadi gelap menjadi terang-benerang. Tampak jelas orang yang bicara sambil ketawa Hai, hai, hai. Wajah itu tampak putih tidak berkumis, juga tidak berjenggot, hanya kerut-kerut kulit mukanya yang menunjukkan ketuaannya. Sedang wajah ketiga orang iainya itulah wajah-wajah yang sudah rusak, tidak normal lagi. Ternyata mereka adalah Sam Moeng Chiao yang pernah mengganas di kota Xiaosia. Li Engeng tidak banyak bicara lagi, ia segera memainkan ilmu pedangnya. Di sana tampak berkilauan bayangan putih bergulung-gulung menyambar-nyambar keempat orang-orang itu. Keempat orang itu juga segera menggerak-gerakan kaki tangan, memapaki datangnya serangan sinar pedang si pedang macan betina. Pertempuran berlangsung sampai jurus, hujan masih nyerocos turun menimpa genteng-kelenteng rusak. Di sana sini air mengocor turun dari lubang-lubang genteng yang pecah. Bercipratan ke sana kemari tersamber rangin pedang dan pukulan kedua pihak. Para Piausu bisa menyaksikan pertempuran itu, kepala mereka menjadi pusing tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membedakan, mana Li Engeng dan mana lawannya. bercampur aduk. Mereka hanya menonton di pojok-pojok ruangan dengan metu, terbuka lebar mulut menganga. Hih, 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 mundur terdengar suara orang tertawa itu memberi perintah. Maka ketiga iblis Semmo mengundurkan diri, mereka melejit keluar ruangan berdiri hujan-hujanan di luar kelenteng. Sedang di dalam ruangan depan kelenteng itu, pertempuran masih terus berlangsung. Li Engeng dengan gigih memainkan pedangnya bergulungan sinar-sinar putih kemiluan di tempat itu. HMMM titik Hih, 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 dikasih hurat minta tulang, Hai, hih, hih. Terdengar orang itu berkata, Hei nyawamu sebentar lagi melayang ke akhirat, lekas berlutut di hadapan Kun Simo Ong Teng Kielang, Hih, 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 hih. Tanda petik. Sirapnya suara tertawa Kun Simo Ong Teng Kielang dibarengi dengan berhembusnya wap-wap putih, bau harum menyengat hidung. Mendadak gerakan pedang liengeng melemah, kepala si pedang macan betina menjadi berat, dadanya sesak matanya berkunang-kunang gelap, ia ambruk jatuh di tanah. Sedang keempat rombongan liengeng juga sudah ambruk lebih dulu wajah-wajah mereka berubah membiru. Berbarengan dengan rubuhnya si pedang macan betina, tiba-tiba melayang satu bayangan loreng berputaran menghajar ketiga iblis Sem Mo Eng Chiaw, mereka berpentalan. Bedebuk, gedebuk, beraaak. Suhu, suhu, tiba-tiba siang mo berteriak ke arah Kun Simo Ong Teng Kielang, itulah si bocah siluman. Tanda petik. Ternyata Kun Simo Ong Teng Kielang adalah guru dari tiga manusia buruk-buruk itu. Haaa titik terdengar suara kejut tertahan Kun Simo Ong, hih, 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 hih murid. Muridku kau hanya dengan bocah gila itu saja tidak mampu hih, hih, hih titik. Ketiga Sem Mo Eng Chiaw sudah ambruk di tanah, mereka cepat berdiri kembali. Suhu, bagaimana? Tolol, hih, 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 bentak Kun Simo Ong. Bikin mampus bocah ini dulu, cincang dagingnya, jadikan isi bakpau, hih, 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 hih titik. Titik. Sambil tertawa, Kun Simo Ong melejit ke arah si pemuda. Menyaksikan kembali ketiga murid-muridnya terdesak mundur, ia berteriak, mundur, mundur, hih, hih, hih. Ketiga iblis Sem Mo Eng Chiaw mundur. Si pemuda menghadapi Kun Simo Ong. Di sana tersembur bau harum semerbak yang keluar dari tangan Kun Simo Ong. Si pemuda yang mencium bau harum itu yang berupa wap-wap putih tiba-tiba muntah, krooh. Kemudian ia lompat melesat ke atas genting, lompat ke atas dahan-dahan pohon, kabur dari tempat itu. Muntahan si pemuda tepat mengenai muka Kun Simo Ong Teng Kielang, tanpa bisa dihilangkan lagi, muka si iblis dipupuri muntahan si pemuda baju loreng yang berbau zat buah-buahan. Kun Simo Ong Teng Kielang marah bukan kepalang, ia memberi aba-aba pada murid-muridnya, kejar, hih, 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 hih. Jangan. Biarkan ia lolos, hih, hih, hih. Dalam keadaan marah besar Kun Simo Ong Teng Kielang masih bisa tertawa-tawa, mereka mengejar si pemuda berbaju loreng. Wajah lieng-eng sudah mulai membiru, napasnya mulai menjadi lemah, sedang keempat piausu rombongannya sudah matang biru, kemudian mencair, dan akhirnya hanya tinggal gumpalan rambut-rambut hitam yang tertinggal. Daging dan tulang-tulang mereka mencair bercampur air hujan. Keadaan lieng-eng sudah demikian kritis, napasnya tinggal satu-satu, seluruh tubuhnya sudah berganti warna semu biru. Dalam keadaan kritis demikian, tiba-tiba melayang sesosok bayangan putih, melesat masuk ke dalam ruangan muka kelenteng. Tangannya digerakan, menjejalkan sesuatu ke mulut si pedang macan betina, kepala lieng-eng diangkat, didongakan ke atas, gegernya ditepuk-tepuk beberapa kali. Gerakan itu begitu cepat. Kemudian bayangan putih merebahkan kembali tubuh lieng-eng. Air hujan rintik-rintik mulai meredah, kilat dan guntur sudah tak terdengar lagi. Angin berembus sejuk, memasuki ruang kelenteng rusak di dalam rimba itu. Sinar seng surya menyorot di ufuk timur. Hari berganti pagi. Daun-daun pohon masih besah tersiram air hujan semalam suntuk. Bergoyang-goyang tertiup angin pagi. Lantai ruangan kelenteng rusak digenangi air, mengambang di sana sini. Di luar kelenteng masih bergeletakan mayat-mayat gerombolan si raja penyambun bos yang Di pojok lantai demat, masih tampak si pedang macan betina telentang, tidur bernafas teratur. Dadanya membusung turun naik. Di bawah tiang batu kelenteng yang sudah tampak gompal, bersandar seorang pemuda berpakaian putih, berwajah tampan, berumur sekitar delapan belasan tahun. Sinar matusi pemuda memancarkan cahaya terang, mengawasi bentuk tubuh yang masih terlentang tidur di hadapannya. Wajahnya senyum riang, seakan baru mendapatkan sesuatu yang menggirangkan hatinya. Sinar seng suria pagi menerobos masuk ke ruangan kelenteng, menyinari wajah si jelita pedang macan betina liengeng. Bulu-bulu mati liengeng bergerak-gerak tertojos sinar matahari pagi. Kelopak matanya terbuka lebar. Bola mati jeli berputar menantang datangnya tojosan sinar seng suria pagi itu. Dengan malas-malasan liengeng angkat tubuhnya, duduk di lantai demak kelenteng rusak. Diraba gagang pedang anglopo kiam di samping. Digenggamnya erat-erat. Rambut liengeng awut-awutan, pakaiannya kotor basah terkena air hujan bercampur lumpur. Sinar matanya masih menantang datangnya sinar seng suria pagi itu, kelopak matanya menetes dua titik air mata. Air mati kesedihan, penasaran, keputus asaan kehilangan mustika pusakanya. Mahkota keperawanan. Mendadak tubuh liengeng bergerak pedang anglopo kiam berkelebat memapasarah kirinya. Beruluk, terdengar suara tiang bat turun tuh tertabas pedang, genteng-genteng pecah berantakan, atap kelenteng ambruk seketika. Dua sosok tubuh melejit keluar meninggalkan kelenteng ambruk. Bau amis mayat merangsang hidung, mayat-mayat anak buah si Raja Penyamun masih bergelimpangan membujur malang melintang di antara semak-semak melukar. Dua sosok tubuh berhadap-hadapan saling pandang, seorang pemuda tampan dan seorang gadis jelita. Suasana tegang timbul kembali. Kelap, sinar pedang anglopo kiam bergerak, tubuh si pedang macan betina bergulungan, terkurung sinar pedang, menyerang ke arah si pemuda. Ting, terang, tering, tering. Terdengar suara berdenting-denting, disana bergemerincingan pisau-pisau terbang, tertancap di batang-batang pohon. Terbentur pedang anglopo kiam. Dibarengi melesatnya bayangan putih, keluar dari ancaman maut kurungan pedang liengeng. Tahan terdengar suara bentakan pemuda itu. Hektometer, liengeng mendengus, senjata pisau terbangmu boleh juga. Tapi pedangku tidak pernah kenal apa artinya segala macam pisau rongsokan itu. Nona, tahan, terdengar lagi suara kejut tertahan dibarengi dengan gerakan tubuh mengelakan serangan ganas si pedang macan betina liengeng. Botai Tiong kiam si pedang macan betina liengeng yang sudah kehilangan mustika pusakanya, mahkota keperawanan, tidak bisa menahan gejolak emosi dadanya yang menggelora, jengkel, gemas geregetan, sedih, putus asa berputaran mengaduk-aduk isi otaknya. Pedang anglopo kiam tetap berayun berkeredepan, suara mendengung menggema di sekitar tempat itu. Hawa dingin sinar pedang menusuk tulang. Bayangan si pemuda berbaju putih melesat ke sana kemari mengelakan datangnya serangan pedang anglopo kiam. Kreek, kreke, kreke gedubrak. Sebatang pohon rubuh ambruk menimpa bangunan kelenteng, tertabas pedang anglopo kiam. Nona, tahan seranganmu. Dengar penuturanku. Setelah itu, kau boleh ambil batok kepalaku, jika kau mau, terdengar suara si pemuda berbaju putih yang masih melesat ke sana. ke sana kemari mengelakan serangan dingin pedang anglopo kiam. Huh dengus liengeng menghentikan serangan pedangnya. Apa yang mau kau katakan jangan main gila lagi. Maaf, kalau aku berbuat salah. Tapi seingatku, aku tidak pernah berbuat dosa apa-apa terhadap diri. Nona kata si pemuda. Binatang. Dalam keadaan aku tidak ingat diri, kau tentu sudah berbuat yang tidak senonoh. Bentak liengeng. Nona, aku tidak pandai berdebat, tapi dengar dulu keteranganku, baru boleh kau bertindak. Heem liengeng mendengus. Sebetulnya, aku sampai di tempat ini sedang melakukan tugas suhu, mengikuti jejak kunse moong tengkielang dengan tiga orang murid-muridnya. Sampai di kelenteng ini, kau sudah menggeletak rubuh, wajahmu sudah berubah semu biru. Matt liengeng berkilat mendengar penuturan si pemuda, ia ingat pada saat kepalanya dirasakan pening, dadanya dirasakan mau meledak, tubuhnya hampir roboh, tiba-tiba berkelebat satu bayangan loreng menghajar Sam Moeng Chiao. Kemudian, ia roboh tak sadarkan diri. Jadi bayangan loreng itu kemana tanya liengeng terteguk, entahlah jawab tegas si pemuda. Itulah si pemuda gondrong misterius berpakaian kulit macan loreng yang pernah menghajar Sam Moeng Chiao kucar kacir. A-a-a-a-a-a. Teriak liengeng tertahan. Ternyata, orang yang sudah memberi benih bibit adem dan hawa ke dalam ini perut liengeng bukanlah pemuda ini. Begitu aku tiba di sini kunse moong dengan tiga muridnya Sam Moeng Chiao sudah lari mengejar si pemuda misteri. Tampak di sudut ruangan empat sosok tubuh menggelepak biru mencair, menampak wajahmu dan tubuhmu sudah mulai bersemu biru, segera ku jejalkan dua butir pil obat, ku angkat duduk badanmu, kepala ku dongakan lalu ku pukul gegermu. Obat masuk dalam perutmu. Kemudian ku rebahkan kembali tubuhmu di lantai. Ternyata belum terlambat, warna biru di wajah dan tubuhmu perlahan-lahan normal kembali, kemudian aku tersandar tidur. Setelah berkata sampai di situ, pemuda itu mengawasi wajahnya si Nona dengan seksama, ingin melihat perubahan wajah itu. Wajah liengeng tidak menunjukkan perubahan. Wajahnya tetap kecut, penuh sinar guram, rasa kecewa dan penyesalan. Hati si Nona berkata, kau menolong jiwaku. Tapi aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Sebaiknya biarkan aku mencari lenyap dari permukaan bumi, bebas dari sengsara derita pukulan batin. Nona. Tanda petik. Heem, dengus liengeng memotong kata-kata si pemuda. Seharusnya memang aku harus mengucapkan terima kasih. atas pertolonganmu menyelamatkan jiwaku. Tapi, Aceh. Seharusnya kau biarkan aku meninggalkan dunia fana ini, mencair bersatu padu dengan air hujan mengalir ke lautan bebas. Mendengar kata-kata liengeng yang dianggapnya tidak ada juntrungannya, si pemuda memandang terheran-heran, tentu saja dia tidak mengerti. Lalu katanya, Nona, menilik pedangmu, tentunya kau botai tiong kiam, si pedang macan betina liengeng. Namamu sangat populer di kalangan keng ou. HMMM, dengus liengeng dengan wajah sedih dan duka, kau, kau siapa tanyanya acuh-ta'acuh. Siku tionama tiansu murid ceng necinjin. Tanda petik. A-a-a-a, jadi kau murid ceng necinjin. Tiampu dari gunung liong hausan berkata liengeng sambil berjalan duduk di batang pohon besar yang tumbang akibat papasan pedang anglo. Opo kiamnya, lalu katanya lagi, ku dengar, belasan tahun yang lalu, ceng necinjin ciampu membasmi sarang siluman kun semoong tengki yelang. Ya, waktu itu, suhuku mendengar tentang sepak terjangnya iblis kun semoong mengganas di rimba persilatan. Segera beliau turun gunung membakar sarang iblis itu. Membunuh beberapa orang muridnya. Tapi si iblis kun semoong mendadak lenyap bersama tiga orang muridnya, si sem moeng ciau yang sudah terluka paras wajahnya akibat samberan beberapa bilah pisau terbang suhu, mereka lenyap di balik berkobarnya api yang menjilat bangunan gedung markas mereka. Suhu berhasil mencita satu bungkusan pil beracun pelumer sukma. Pil itulah satu pil terganas. Bila mana pil racun itu termakan orang, maka dalam waktu tiga kali kedipan mata, orang itu akan mencair tubuh dan tulang-tulangnya. Waktu itu kun semoong baru hanya mengandalkan pil beracunnya pelumer sukma. Wanita-wanita yang diperkosanya dibunuh dan dicincang. Dagingnya dijadikan isi bakpau. Setelah lenyap belasan tahun, kini iblis itu muncul kembali. Kepandainya sudah berlipat ganda, ia berhasil meyakinkan ilmu uap beracun pelumer sukma. Mengapa Cheng Ne Chin Jin Chiampu tidak turun gunung sendiri membasmi iblis itu tanya Li Engeng. Tio Tian Su berkata lagi, aku tidak mengerti pendirian Suhau, ia hanya perintahkan aku turun gunung, mengikuti jejak iblis-iblis itu. Dilarang bentrokan dengan mereka. Juga sedapat mungkin menolong korban-korban keganasan iblis-iblis itu selagi bisa. Bocah gondrong misteri itu, potong Li Engeng, kau bilang dialah yang pernah membuat Sem Mo Eng Chiao babak belur. Apa kau melihat pertempuran itu? Tio Tian Su menjawab, mengikuti sampai pada suatu semak belukar, ketika itu aku baru saja menemukan jejak Sem Mo Eng Chiao, belum menemukan jejak Kun Sem Mo Ong Teng Kiel Yong, tiba-tiba dengan gerakan ringan si pemuda gondrong melepaskan ikatan-ikatan monyet-monyet yang tergantung di dahan pohon. Tanda petik. Monyet tanya Li Engeng memotong. Untuk apa monyet itu? Itulah hobi mereka memakan otak monyet mentah-mentah. Sebetulnya kalau dikatakan pertempuran juga bukan pertempuran. Si pemuda gondrong hanya melesat sana-sini, toh berhasil membuat Sem Mo Eng Chiao pontang-panting kata lagi Tio Tian Su. Hebat tanpa disadari Li Engeng memuji. Tio Tian Su berkata lagi, sampai di kelenteng ini, ternyata mereka sudah berkumpul dengan Kim Si Mo Ong, keadaan Nona sudah jatuh rebah dengan wajah mulai membiru, keempat iblis itu mengejar si pemuda gondrong misteri. Nah selesai sudah penuturanku, kalau Nona masih mau memapas kepalaku dengan pedang Ang Lopo Kiam, silahkan. Wajah Li Engeng bersemu merah. Memandang ke arah burung-burung pemakan bangkai yang berterbangan berputaran di angkasa. Lalu katanya perlahan, apakah kau juga membawa pelaracun pelu mersukma? Tio Tian Su terkejut, ia memperhatikan wajah si Nona tidak mengerti, kemudian katanya, pel itu diberikan beberapa butir padaku oleh suhu untuk bekal dalam perjalanan. Hei, bisa kau berikan aku sebutir? Aku ingin lihat, bagaimana bentuk pelaracun pelu mersukma itu kata Li Engeng. Tanpa mengucap sepatah kata, Tio Tian Su mengambil sebotol kecil dari dalam saku bajunya, dibuka tutupnya, lalu mengambil sebutir diserahkan kepada Li Engeng. Dari botol obat yang terbuka tutupnya berembus bau wangi harum semerbak menyegarkan tubuh. Li Engeng menyambuti sebutir pel pelu mersukma, ia letakkan di atas telapak tangannya, diendus-endusnya dengan hidung yang mancung. Pel itu berwarna merah jambu harum semerbak. Met Li Engeng menatap tajam wajah Tio Tian Su dengan tatapan curiga, lalu katanya, obat pelu mersukma ini apakah? Betul, potong Tio Tian Su, itulah pel beracun pelu mersukma yang sangat ganas. Lain daripada pel beracun lainnya. Pel itu berbau harum, itulah seni racun kunsi moong. Pel berbentuk indah berbau harum. Dengan bau harum itulah kunsi moong menipu mangsa-mangsanya. Jika pel itu dicampur ke dalam air atau arak, air dan arak itu akan berbau harum menyegarkan, tapi setelah masuk ke dalam perut, selama dua kali tarikan napas, orang itu akan jatuh, dengan tubuh dan tulang-tulang mencair. Haaai titik kejut Li Engeng heran. Ia timang-timang pelu wangi itu di atas telapakannya. Kemudian keluu-uut, pel itu masuk ke dalam mulut mungil si nona jelita. Tio Tian Su terkejut, nona, tapi kemudian ia duduk tenang kembali di atas batang pohon tumbang. Dengan senyum ia berkata pada Li Engeng. Apa nona tidak percaya itu peberacun pelumer Sukma? Justru aku percaya kata Li Engeng, aku ingin lekas mati, daging dan tulang-tulangku biar melumer mencair di telan bumi. Ah 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 ah, Tio Tian Su menghela napas panjang. Pikirnya, Bu Tai Tong Kian ingin mati. Ah dunia semakin lama semakin ganjil. Nona sejelita ini sungguh keterlaluan. Hatiku pun masih menerima hatinya mengapa ia ingin mati. Atah! Tanda petik. Li Engeng membentak, Hei! Mengapa pel ini belum memperlihatkan reaksinya? Apakah sedang mempermainkan aku? Tio Tian Su cepat menjawab, aku tidak main-main, itulah pel beracun pelumer Sukma. Mengapa tidak segera melumeri daging dan tulang-tulangku berkata lagi Li Engeng dengan kasar, toh kau bilang hanya dalam dua kali tarikan napas, tubuh orang yang memakan pel itu akan melumer, kini entah sudah berapa puluh kali tarikan napas. Tapi belum juga ada tanda bekerjanya pel beracun ini. Tio Tian Su angguk-anggukan kepala lemah kemudian katanya, aku hanya melaksanakan tugas suhu mengikuti jejak Kunse Moong untuk menolong korban-korban yang masih bisa ditolong dengan membekali beberapa butir pel itu ketika. Tubuh Nona rubuh, beruntung aku tiba pada saat yang tepat, terlambat sedikit berarti. Tubuhku mencair, potong Li Engeng geregetan. Ya, begitu Nona jatuh aku segera menjejalkan pel beracun pelumer sukma ini ke dalam mulutmu. Terjadi beberapa kali perubahan di wajah Nona, karena hari sudah gelap aku tidak memperhatikan lebih lanjut. Ku biarkan Nona terbering, sedang aku sendiri tertidur bersandar di tiang batu kelenteng. Hektometer, mengapa begitu tanya Li Engeng heran? Tio Tian Su berkata lagi, itulah pesan guruku, setiap orang yang baru jatuh di tangan Kunse Moong terkena hawa harum beracunnya, jiwa orang itu tak akan bisa tertolong lagi. Hanya satu-satunya harapan, adalah dengan memberi makan orang itu pel beracun pelumer sukma buatannya sendiri. Ah ah ah, Li Engeng terkejut, bagaimana bisa terjadi begitu? Suhuku, berkata lagi Tio Tian Su. Ketika baru saja mencetapel racun ini, sebenarnya ia berniat untuk melenyapkan racun jahat ini dari muka bumi, tapi hendak dibuang kemana? Salah-salah akan membunuh orang yang tidak berdosa, berpikir bolak-balik, ia simpan pel beracun pelumer sukma. Ketika setahun yang lalu, Suhuku mengendus munculnya kembali Kunse Moong yang sudah berhasil meyakini ilmu siluman uap harum beracun pelumer sukma. Karena Suhuku masih belum selesai meyakinkan ilmu ciptaannya yang terbaru, maka ia perintahkan aku turun gunung. Dengan dibekali pel beracun pelumer sukma juga harus segera menolong orang yang menjadi korban uap beracun harum Kunse Moong selagi bisa ditolong. Mendengar keterangan Tio Tiansu, mulut liengeng terngana, nampak wajah si nona jelita tambah manis dalam pandangan matah Tio Tiansu, hingga seketika ia menghentikan ceritanya memandang mulut mungil yang menganga itu. Hei, tiba-tiba liengeng menegurnya, setelah orang yang terkena uap beracun pelumer. Sukma, kau berikan lagi pil beracun pelumer sukma, apakah tidak akan mempercepat kematian orang itu? HMM, Tio Tiansu menghela napas katanya lagi, Tuhan memang adil. Tanpa disadari oleh Kunse Moong, kalau ilmu siluman yang dianggap sudah tidak ada tandingannya ternyata pil beracunnya sendiri lawan yang terampuh. Bicara sampai di situ Tio Tiansu menatap wajah si nona, kemudian katanya lagi, racun dilawan dengan racun. HAA, liengeng tambah tidak mengerti lalu katanya, maksudmu, tubuh orang yang terkena serangan uap harum pelumer sukma, dalam tubuhnya sudah mengendap racun-racun jahat berbisa. Dengan pel pelumer sukma dimasukkan ke dalam tubuh orang itu, di sana terjadi satu proses asimilasi, kedua racun bersatu padu, akhirnya terbentuk satu sintesa dari kedua racun yang langsung menjalar ke seluruh pembuluh-pembuluh darah si korban. Sintesa kedua zat-zat racun itu merupakan anti-racun. Jadi dalam tubuhku mengandung sintesa zat-zat racun itu tanya liengeng heran. Betul kata Tio Tiansu, sejak itu, tubuh nona doyan racun, racun apapun yang terganas di dunia ini, nona boleh makan sesuka hati termasuk itu pelpelumer sukma. HMM, liengeng hanya hem. Ia bungkam. Hei, ku kira cukup keteranganku, aku harus menjalankan tugas, mengintil iblis-iblis itu, jangan-jangan si pemuda gondrong itu juga sudah jadi korban, kata Tio Tiansu, sambil bangkit melesat ke arah dimanakun si moong mengejar si pemuda gondrong. Liengeng yang masih duduk termenung-menung ketika mendengar kata-kata Tio Tiansu menyebut nama si pemuda gondrong, hatinya tiba-tiba berdebaran keras. Matanya berkilatan, wajahnya beringas, kemudian kilatan sinar metu itu lenyap, sayu, menetes dua titik air mata. Liengeng sadar. Otaknya bekerja keras. Jelas tubuh manusia yang menerjang dirinya sampai bergulingan, akhirnya melalap kesuciannya, orang itu berambut gondrong. Pasti. Pasti dia. Sejenak sinar matanya jelalatan terang, kemudian sayu melemah. Selagi otaknya masih dipenuhi perasaan penasaran, panas dan putus asa, tiba-tiba terdengar suara ketoprakan kaki kuda di jalan becek, terdengar seseorang berkata, Pankui, mengapa kita tidak berpapasan dengan rombongan piau Li Xiaochia, apakah mereka dapat halangan di jalan? Tanda tanya. Li Xiaochia berarti nona li liengeng yang dimaksudkan. Ah, ku kira karena cuaca seperti ini, Li Xiaochia terlambat. Kenkui bagaimana pendapatmu berkata orang yang dipanggil Pankui. Ku harap begitu, lebih baik terlambat daripada cepat tiba titik ah, berkata lagi orang yang dipanggil Kenkui. Mendengar suara percakapan itu, liengeng melesat, menghampiri mereka di luar rimba. Ah, 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 terdengar suara kejut Kenkui dan Pankui, nona, kedua orang itu segera turun dari kuda masing-masing, serta merta memberi hormat. Terdengar Kenkui berkata, Nona, kau bawa barang-barang ini, potong liengeng. Seti banja di Pankia, kau serahkan pada Tuan Li Mincu. Nona, sebaiknya barang-barang ini kami bawa kembali ke si pengirimnya. Pembesar anjing kota Pak Hia mencita semua barang-barang antaran. Dikatakan barang-barang itu adalah ransum perlengkapan pemberontak, kata Pankui memberi penjelasan. M-m-m-m, kau bawa balik kembali ke Sin Ciuhu perintah liengeng. Baik Nona, tapi kemana rombongan Piausu yang mengiring Nona? Mereka sudah mencair jawab liengeng. Pankui dan Kenkui mendengar keterangan itu saling pandang tidak mengerti. Liengeng mendelikan mata. Baik. Baik dengan berbareng Kenkui dan Pankui menyahut, menjalankan perintah tanpa banyak tanya. Pankui dan Kenkui kembali ke kota Sin Ciuhu dengan membawa segerobak barang-barang antaran. Liengeng duduk di pilar rusak kelenteng yang sudah roboh. Otaknya kembali berkecamuk. Ia harus mendapatkan si gondrong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di atas tajamnya pedang Anglopo Kiam. Itulah keputusan tegas dari si Nona jelita pedang macan betina. Tubuhnya melejit ke dalam rimba lebat mengikuti arah larinya Sem Moeng Chiao, Kunse Moong dan Tio Tiansu. Apakah betul yang melalap perawan si jelita pedang macan betina liengeng adalah si pemuda gondrong? Betul. Itulah perbuatan si pemuda gondrong berpakaian kulit macan loreng. Ot, wo-wo-wo. Setelah keluar dari kota sia-osia, si pemuda gondrong mengembara di hutan belantara dengan dikawani si monyet hitam. Akhirnya ia tiba di kelenteng rusak. Kelenteng itu sunyi, tidak pernah lagi dikunjungi orang. Maka si pemuda gondrong menjadikan tempat itu sebagai tempat meneduh dari hujan dan angin. Memakan buah-buahan yang dibawa oleh monyet hitam. Selama hampir setengah tahun si pemuda gondrong menetap di kelenteng rusak itu. Hidup dalam alam bebas. Bebas dari segala tekanan-tekanan, bebas dari segala pengeroyokan, bebas dari segala macam keruatan dunia. Bebas dari segala keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Sore itu keadaan hujan lebat, sebagaimana biasa ia meneduh di kelenteng rusak. Ketika hujan sedang turun lebat, suara langkah-langkah kaki kuda, keretakan suara roda kereta di luar mendatangi kelenteng. Ia sedang tidur di bawah kaki patung, dalam ruangan Tian Ong Tian. Itulah rombongan liengeng. Mendengar suara berisik, si pemuda gondrong terkejut, ia mendusin. Tapi ia tidak mengambil pusing. Ketika liengeng memasuki ruangan Tian Ong Tian, ia sedang mendekam di bawah kaki patung, diam tidak bergerak, hanya sepasang matanya jelalatan, memperhatikan gerak-gerik si nona jelita. Melesatnya liengeng keluar ruangan Tian Ong Tian, terjadinya pertempuran dengan si raja penyamun bos yang, ia tidak ambil perhatian. Tetap mendekam di sana. Metu si pemuda gondrong yang sudah biasa dengan keadaan gelap, dapat melihat dengan jelas bentuk lekuk-lekuk tubuh serta paras cantik si. Nona jelita berjalan masuk kembali ke dalam ruangan Tian Ong Tian, salah sendiri. Mengapa liengeng membuka pakaian telanjang bulat? Metu yang kebiru-biruan, menampak pandangan matanya yang tertumbuk tubuh si jelita yang masih padat dan montok, dari atas kepala sampai betis kaki, hidung kecil bangir, mulut mungil merangsang, betis mulus memutih, buah dada yang membusung mengkal, menimbulkan satu rangsangan. Rangsangan naluri untuk bisa menikmati keindahan bentuk tubuh si jelita. Rangsangan naluri yang meresap cepat di otak si pemuda gondrong tersalur ke seluruh sendi-sendi urat-urat tubuhnya. Membuat dia tak dapat lagi mengendalikan rasa emosi rangsangan naluri yang timbul mendadak tanpa diketahui dari mana datangnya rangsangan-rangsangan itu. Dengan gerak refleks ia melesat menyambar tubuh si jelita. Sangka lieng FNG, ada orang yang mau merebut pedang pusakanya. Timbul perlawanan. Pergumulan terjadi. Pakaian loreng si pemuda gondrong terpisah dari tubuhnya. Pergumulan terjadi, hujan deras menyiram bumi. Aceh, binatang jangan berbuat begitu hai. Hai titik uh hati titik uh, aye a a aduh. Uh. Tanda petik. Akhirnya terdengar suara rintihan-rintihan si pedang macan betina diiringi suara ria priapan air hujan menimpa genting. Si pemuda gondrong berhasil menikmati tubuh si nona jelita, memenuhi rangsangan nalurinya. Melampiaskan tai macannya di tubuh si jelita, sesudah itu ia melejit keluar. Secepat itu pula lieng-eng meletik mengejar si pencuri pusakanya. Tapi bayangan si pemuda lenyap ditelan kegelapan. Kemana lenyapnya si pemuda gondrong? Si pemuda gondrong lenyap mendekam di atas genteng-gelenteng. Mandi hujan-hujanan. Napasnya masih memburu ngos-ngosan. Ketika lieng-eng keluar menghadapi kun si moong dan ketiga murid-muridnya, segera si pemuda gondrong melompat masuk ke dalam ruangan tian-ong tian merop pakaian kulit macannya. Lalu melejit lagi ke atas genteng. Dari celah-celah genteng pecah ia menyaksikan jalannya pertempuran. Berakhir dengan turun tangannya si pemuda menghajar sem moeng ciaw, lalu muntah-muntah munkrat ke muka kun si moong, akibat mencium bau harum mua pelu meresuk ma, ia kabur dikejar-kejar kun si moong CS. Kejar-mengejar berlangsung. Hujan turun deras, kilat berkerdap-berkerdap guntur mengguruh. Pohon-pohon bertumbangan dihajar kun si moong. Malam semakin larut, si pemuda gondrong terus lari tanpa arah tujuan. Kun si moong tengkielang dan kawan-kawan mengejar terus ke arah suara desiran angin dan bergoyangnya dahan-dahan pohon yang dilewati pemuda gondrong. Batang-batang pohon tumbang di sana-sini. Setiap langkah kun si moong pasti menimbulkan satu atau dua batang pohon yang dihajar roboh, ilmu pukulan telapak tangan beracunnya memang sangat hebat dan kuat. Si pemuda lari terus, terus menghindari kejaran-kejaran kun si moong, menghindari bau harum yang bisa membuat perutnya enek mual. Hingga membuat ia muntah-muntah. Ot kizau. Hujan mulai reda, reda kemudian lenyap sama sekali seakan dihentikan dari langit, udara mulai terang, burung-burung berkicauan kembali. Hari berganti pagi. Rimba yang dilewati kun si moong Terdapat banyak batang pohon tumbang malang melintang hangus seakan baru terbakar. Keempat iblis celingukan ke sana kemari berak. Sebatang pohon lagi dihajar telapak tangan kun si moong. Hangus terbakar. Bau harum semerbak menjalar di sekitar tempat itu. Burung-burung berjatuhan mencair. Heeeeh, Hih, 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 Titik terdengar tawa kun si moong, Lalu katanya, Siang mo, Long, Mo, Ho mo, Kalian naik ke atas pohon, Perhatikan di sekitar tempat ini, Bocah itu tidak bisa lari jauh, Hih, 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 Tanda petik. Mendapat perintah gurunya ketiga, Semmoengqiao berlompatan memanjat pohon. Selingukan di atas pohon kemudian berlompat turun. Siang mo berkata, Suhu, Tak tampak gerakan yang mencurigakan. Ya, Aneh. Jelas bocah itu lari kemari, Berkata Longmo. Heeeeh, Hih, 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 Anak syualan. Berkata kun si moong masih sambil perdengarkan suara ketawanya. Ketika terkena serangan uap harum pelu meresukma di klenteng, Mengapa bocah itu tidak kerubuh tanya hokmo. Heng titik siang mo dan longmo berdengus berbareng. Hih, 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 Kun si moong tertawa. Hih, Hih, Hih. Dalam hatinya juga merasa heran. Ilmu uap harum beracun pelu meresukma yang diakinkannya hampir memakan waktu 13 tahun. Baru ilmu itu rampung, Ternyata ilmu yang dibanggakannya itu tidak berguna terhadap seorang bocah. Malah mukanya sendiri tersiram semuran muntahan si bocah. Kun si moong tengkielang terheran-heran, Ia tidak habis mengerti bagaimana si bocah bisa tidak mempanu uap beracun harumnya. Tapi rasa herannya tidak ditunjukkan di muka ketiga orang muridnya. Kembali kita mengikuti pengalaman Li Engeng. Sesudah Li Engeng menggebah rombongan piausu yang kedua, Mengantar kembali barang antaran ke sinciuhu, Tubuhnya melesat mengejar ke arah larinya si pemuda gondrong. Jalan-jalan yang dilaluinya malang melintang batang-batang pohon yang tembang, Sayup-sayup dari jauh masih terdengar suara bergeda bukan batang-batang pohon rubuh. Li Engeng terus mengejar ke arah datangnya suara geda berukan. Saat itu kun semoong CS, dengan sinar mata jelilatan sedang memperhatikan sekeliling rimba itu. Ia tidak menemukan mayat atau jejak-jejak si bocah gondrong. Tiba-tiba melesat satu bayangan putih meluncur datang, Dibarengi dengan berker depannya sinar putih menyambar leher kun semoong tengkielang. Hayaa, hi, 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 kejutku si moong tengkielang, Tangannya digerakan menyambuti datangnya serangan mendadak itu. Beruuu, terdengar suara pohon tumbang terkena serangan nyasar. Iii, hi, 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 kun si moong tertawa. Di hadapannya berdiri seorang nona jelita. Ia sudah tidak mengenali bahwa nona jelita itu adalah lieng-eng yang pernah roboh di kelenteng, Akibat serangan uap harum pelu meresukmanya. Kun si moong yakin benar, setiap korbannya pasti segera mencair, Tidak akan hidup di alam dunia. Karena keyakinan serta kepanatikan terhadap ilmunya sendiri yang sudah tidak ada tandingannya, Membuat otaknya agak butek. Begitupun ketiga murid-muridnya, iblis-iblis siang moong, long moong, dan hoong moong, Begitu matanya tertojos wanita cantik, sudah melupakan apa yang terjadi barusan, Lelahnya selama berlarian semalam suntuk dan rasa ngantuknya mendadak hilang. Berganti dengan birahi yang mendenyut-denyut. Suhu tanda seru berkata siang moong mendahului. Serahkan perempuan ini, aku yang mereskan. Hih, hi, li, hi, hi. Siang moong, hoong moong, long moong, kalian tangkap gadis ini, ingat jangan sampai terluka. Hih, hi, hi, nanti setelah aku, kalian boleh bergiliran hih, hih, hi. Titik perintah kun si moong. Ia mengundurkan diri berdiri agak jauh. Semmoengqiao sudah mengurung liengeng di tengah. Ketika semmoengqiao mulai menggerak-gerakan tangan, menyerang si nona. Serangan semmoengqiao sangat kurang ajar. Siang moong menyerang bagian bawah perut si nona, hoong moong menyerang dada si nona yang membusung, sedang long moong menuruk pinggul si nona yang bahenol. Mereka ingin mempermainkan liengeng. Gerakan-gerakan serangan semmoengqiao belum lagi mengenai sasaran, niatan mereka mempermainkan si jelita belum lagi terlampiaskan, tiba-tiba pedang anglopok yang berkelebat, sinar putih mengurung melindungi tubuh si nona jelita, mementur serangan ketiga iblis-iblis itu. Kres, 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 duk, druluk, druluk, gedebuk, bek. Tiga kepala menggelinding di tanah, tiga badan tanpa kepala kelojotan. Mengucurkan darah dari leher masing-masing. Tiga semmoengqiao yang terkenal ganas malang melintang di dunia, pulang ke akhirat di antar oleh pedang angiopo kiambo tai tiong kiam si pedang macan betina. Hih, hih, hih titik terdengar kunsemoengteng kielang ketawa. Tubuhnya tiba-tiba sudah berada di hadapan liengeng. Heem, hih, 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 hih terdengar kunsemoengteng kielang masih tertawa-tawa menyaksikan ketiga murid-muridnya menggeletak dengan kepala berpisah dari tubuhnya. Iblis, bentak liengeng. Keluarkan semua ilmu silumanmu, aku ingin lihat apa yang bisa kau buat. Hih, 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 sabar nona manis. Pedangmu hebat, tapi umurmu pendek, hih, hih, hih. Tanda petik. Tanpa banyak bicara liengeng sudah menggerakkan pedang angiopo kiam menyerang ke arah kunsemoeng. Hawa dingin merangsang tubuh. Hai, hai, haih, tubuh kunsemoeng bergerak, memapaki datangnya benturan-benturan sinar pedang yang menimbulkan hawa dingin. Terjadi pertempuran. Sinar putih berkeredapan, bercampur aduk dengan uap-uap putih, mengurung tempat itu. Bayangan kedua orang yang bertempur sudah tak tampak. Hanya tampak bergulungan uap-uap putih mengepul diiringi sinar kelebatan di antara mengepulnya uap-uap putih itu. Bau harum semerbak bertebaran di sekitar rimba itu. Suara angin menderu-deru berbau harum, daun-daun pohon berguguran. Batang-batang pohon bergoyang-goyang, seakan terjadi gempa bumi. Mayat-mayat semmoeng ciau mencair tanpa bekas. Burung-burung yang sedang berterbangan di udara berjatuhan bulu-bulunya terhambur terbang ke sana kemari tubuh burung-burung itu turut mencair. Pertempuran maut berlangsung beberapa jurus, akhirnya terdengar suara, duk, teriyong. Suara gaduh, beradunya kedua kekuatan. Pertempuran terhenti. Liengeng sempoyongan, mundur lima tindak. Tubuhnya limbung, kunse moeng berdiri di tempatnya, tubuhnya bergoyang-goyang ke kiri kanan. Sinar matanya jelilatan. Wajah yang putih. Tanpa kumis dan jenggot, memucat lebih putih seperti mayat. Apa yang terjadi? Kunse moeng yang menyaksikan Liengeng tidak keroboh terkena serangan uap racun harum pelu meresukmanya, menjadi heran bukan kepalang. Dalam herannya, ia menjadi lengah, hampir pedang Liengeng membabat batang leher kunse moeng. Tapi kunse moeng bukan kunse moeng, kalau tidak dapat menyingkirkan datangnya serangan pedang. Dalam keadaan masih terheran-heran bercampur kejut, ia kerahkan kekuatan tenaga dalamnya ke atas telapak tangan, dengan menggunakan ilmu pukulan cengkera maut kunse moeng menyambuti datangnya serangan pedang anglopo kiam. Pedang Liengeng dicengkeram oleh cengkeraman maut kunse moeng. Mandek di sana. Liengeng terkejut bukan kepalang, pedang anglopo kiam tercengkeram di tangan kunse moeng, tanpa bisa melukai tangan si iblis. Tidak kalah kejutnya kunse moeng, begitu pedang tercengkeram, ia keremus badan pedang. Tapi pedang itu tidak hancur. Selagi masih kebingungan, tiba-tiba mengalir satu hawa dingin menyerang telapakan tangan kunse moeng, menyelusuri urat-urat lengan menyerang jantung. Hawa dingin itu terasa begitu tajam menusuk jantung. Terjadi pergumulan beku. Liengeng terus menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh pedang, hingga hawa dingin menusuk tulang menyerang kunse moeng. K.U.U.C. moeng mengetahui datangnya serangan arus dingin, segera mengatur peredaran darahnya, ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya. Berhasil memukul mundur sebagian serangan dingin pedang anglopo kiam. Tenaga serangan pedang anglopo kiam yang terpukul mundur mental balik menyerang tubuh Liengeng, membuat si nona sempoyongan mundur lima tindak, sedang kunse moeng masih terkejut, setelah berhasil memukul balik sebagian kekuatan hawa dingin pedang anglopo kiam segera melepaskan cengkeramannya. Tubuhnya tergetar hebat. Hih, 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 kunse moeng menenangkan gejolak hatinya, tertawa mengkikik, sedang jantungnya masih terasa mendenyut-denyut seakan tertusuk jarum-jarum dingin. Menyaksikan Liengeng masih belum rubuh, kunse moeng segera mengangkat tangannya di atas kepala, sedang tangan kirinya diletakkan di depan dada, dengan posisi gerak mencengkeram. Menyerang Liengeng yang masih sempoyongan. Liengeng yang masih termundur-mundur sempoyongan, pedang anglopo kiamnya hampir terlepas dari tangannya. Menampak kunse moeng sudah menyerang kembali, ia lompat melejit. Tapi baru kakinya terangkat tubuhnya sudah jatuh ngusruk. Menunggu kematian. Hih, 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 kunse moeng yang menampak tubuh Liengeng yang montok sudah rubuh duluan sebelum terkena serangannya, ia segera membatalkan serangan itu. Menghampiri Liengeng yang masih tengkurap di tanah. Hih, hih, titik dadaku masih terasa sakit akibat serangan dingin pedangmu, tapi tubuhmu bisa segera memberi kekuatan tenaga baru pada diriku, menyembuhkan luka-luka dalam. Hih, 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 hih. Tanda petik. Kunse moeng tidak membunuh Liengeng, ia akan menggunakan kesucian gadis itu menyembuhkan luka-luka dalamnya. Dengan menyedot sari kegadisannya. Itulah ilmu dracula Kunse moeng. Dikiranya Liengeng masih gadis.